Hai soal nombor berikutnya gitu ya jadi cara cepat untuk menjawab soal ini adalah langsung aja kau kan baca ke sini nilai budaya yang terdapat pada kotipan tersebut berarti kita harus mencari nilai budaya nanti cara menjawab cepatnya ya jadi langsung aja dilewat ke sini baru kita baca ke sana apa sih nilainya atau boleh juga langsung ke sini misalkan a optionnya orang tua mencarikan jodoh untuk pasangan anaknya yang sesuai budaya berarti kalau budaya sudah sudah menjadi adat istiadat kan tadi eh apa adat istiadatnya biasanya orang tua mencarikan jodoh itu kan budaya ya bisa jadi nih bisa jadi bisa kita langsung tanpa harus membaca juga kemudian seorang kekasih meninggalkan pasangannya karena miskin itu bukan budaya kan itu tapi kenyataan gitu ya kalau itu kenyataan ya sudah kasih meninggalkan pasangannya miskin keturunan harus bertenggalkan untuk mencari pasangan agar sepanan itu bukan budaya juga laki-laki harus berhasil dalam hidupnya sebelum mencari pasangan ini bukan budaya juga tapi ini suatu keharusan ya kita sebagai seorang laki-laki harus berhasil terlebih dahulu sebelum kita mencari pasangan gitu ya cerah TK ya semangat ini sudah orang tua berhak menolak jodoh yang dipilihnya anaknya itu bukan budaya juga ya jadi kemungkinan ini A coba kita cek ya kali pertama satu apa kau bilang jodoh saya tidak rela kau berjodoh dengan ajriya akan saya carikan kau jodoh yang lebih bermartabat Oh iya ternyata mencarikan jodoh kan tuh apa dia salah kalau ayahnya hanya jerum asak jauh jatuh martabat keluarga kita bila laki-laki itu jadi suamimu paham kau ini ibunya kayaknya jadi yang ini pertama ibunya orangtuanya ini anaknya kemudian dijawab lagi derajat keluarga aja memang seumpama lurah tak berbatu seperti sawah tak berpematang tak ada yang bisa diandalkan tetapi tidak patut rasanya mengkudun memandang ajriya dengan sebelah mata tetapi tidak patut rasanya mengkudun mengkudun nama orang kayaknya kemang aki ya padahal ini memang akhir aja gitu ya memang aja dia dengan sebelah mata maka dengan berat hati ajriya melupakan Renggo nih Renggo geni Oh nama kekasihnya adalah Renggo geni kayaknya ya hengkang dari kampung pergi pergi membawa luka di hati Wow sakit sekali ya pergi membawa luka di hati Oke harus bersabar para cowok ya para kade kaum ada mimpi ngomong apa sih maksudnya oke lupakan saja nih jadi ternyata memang ini ada budaya nilai budaya nilai budaya nilai budaya itu nilai apa tadi Iya nilai edat istiadat ternyata sebagaimana kita ketahui kan orang tua zaman dulu itu suka akan mencarikan jodoh ya ya udah berarti jawabannya ini adalah yang ah nih orang tua mencarikan jodoh untuk pasangan anaknya yang sesuai hal ini terdapat sebagaimana yang ada pada kalimat nomor satu kan apa kau bilang jodoh saya tidak rela kau berjodoh dengan ajriya akan saya carikan kau jodoh yang lebih bertar tabat ke kan tadi kalimat nomor satu ternyata nih kawan-kawan ya jadi nilai budaya itu nilai ada kaitannya dengan adat istiadat nah dimana orang tua zaman dahulu all men bersih ya itu kan nyari jodoh itu sama orang tua enggak sama kita gitu itu kan harapan sih bagus mungkin ya tujuannya bagus itu untuk mendapatkan jodoh yang baik-baik itu maksudnya mungkin ya ya ngomong apa sih maksudnya gitu oke jadi jawabannya berdua itu yang begitu kurang anda Sen tidak minap ini jadi mantap mantap next soalnya berikutnya sekarang nilai flora positif yang sanggup kita ambil dari kisah di atas adalah bla 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 a kai ini enggak ada opsionnya nih buat tinggal papalah kita jawab aja manual ya Raja Kahuripan memiliki dua orang putra yaitu Raden Panji dan Raden Anom Raden Anom lebih cerdas daripada Raden Panji selain cerdas dan Anom juga dikenal ramah Oh ramah Raden Panji merasa iri hati melihat kecerdasan Raden Anom karena itu ia ingin mencelakakan saudaranya dia menyuruh pe dia menyuruh pe siapa pe menolongnya semoga membubuhkan racun ke dalam masakan Raden Anom Oh yang ditanyakan adalah nilai mora positif awas disini kan ada banyak nilai mora nilai mora apa tuh apa tadi nilai yang berkaitan dengan ahlak ya ahlak Budi Pekerti kan tadi ya itu berarti anaknya apa disini ada dua ada banyak sebetulnya ya ada ramah satu nih kemudian ada juga apa tadi cerdas itu bukan ahlak yaitu buke mana lagi nih kecerdasan Raden Anom itu menolongnya ilmu bukan racun ke dalam Oh ini ada yang tersilat ada yang tersurat berarti ya tapi yang ditanyakan adalah nilai mora positif kebetulan ini sudah tersurat yaitu ramah yaudah berarti jawabannya adalah ramah nilai mora positifnya itu kawan-kawan Anda sen-tidak-idak ini sedikit mantap kalau terneks soal berikutnya nih sekarang pertanyaannya dan nilai moral yang terdapat dalam penggalan cerita di atas lagi-lagi nilai moral berarti kalau nilai moral itu dan nilai apa ya yang berkaitan dengan ahlak kawan-kawan atau apa tadi Budi Pekerti eh coba kita langsung jawab aja dulu nggak harus membaca misalkan ya kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan pribadi bisa jadi kemewahan membuat orang lupa diri membiarkan orang tua hidup sendirian hidup senang membuat orang lupa diri layak kecil Oh kalau ini harus dibaca beli kawan-kawan ya dengan sangat terpaksa dibaca beli kawan-kawan harus berlatih membaca Oke kita baca bernama ya melalui Koprapujo yang hari itu pulang kembali ke markasnya di dawan aku menitipkan pesan kepeda sedesan selamat aku minta izin beristirahat barang 4-5 hari mencari seseorang yang bisa menjaga Nenek yang sudah sangat rentak begitu pesanku ternyata usahaku menemukan seseorang itu sangat mudah aku terkejut ketika menyadari semua orang di tanah airku yang kecil itu siap memenuhi segala keingininku tanah airku yang kecil itu apa kira-kira nilai moralnya ya ya udah berarti kemewahan kepentingan keluarga lebih diutama daripada kepentingan pribadi itu kayaknya yang jawabannya ya kebawahan membuat orang lain lupa diri enggak berbicara kebawahan tapi disini membiarkan orang tua hidup sendirian apalagi justru dia akan mbak pulang dulu karena dia akan mencarikan neneknya yang sudah sangat rentak untuk mencarikan seseorang untuk menjaga neneknya yang sudah sangat rentak gitu katanya ya hidup senang membuat orang lupa diri ini enggak menceritakan hidup senang ya rakyat kecil sangat menghormati pejabat ini juga enggak menceritakan gitu ya udah berarti jawabannya melibat itu yang begitu kan ansen ya minap ijijis mantap kalau mantap nek soal nomor berikutnya lagi-lagi nilai mora nilai mora dalam penggalan spend di atas adalah bla 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 coba kita baca lagi orang yang merupakan pohon milik orang lain harus dilaporkan kuda lurah orang merupakan pohon waktu ini berarti dibaca kawan-kawan oke kita baca-baca bareng-bareng lagi ya Pak pohon pepaya di pekaranganku telah dirobokkan dengan tak semena-mena tidakkah sepatutnya hal itu kulaporkan itu benar tapi jangan melebih-lebihkan ingat yang harus diutamakan adalah kerukunan kampung soal kecil yang dibesarkan bisa mengakibatkan kerucuhan dalam kampung setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya tidak boleh main seri uduk masih ingatkah masih ingatkan kau pada peristiwa Duloh dan birin tempoh hari hanya karena soal dua kilo beras seorang kehilangan seorang kehilangan nyawa dan yang lain merengkuk di penjara cerpen Gerhana Muhammad Ali ah berarti ternyata ini tentang apa ini kerukunan kampung ya agar kita jangan sampai membesar-besarkan hayang kecil gitu gara-gara ayam masuk ke rumah kita sampai kita harus marahi yang punya ayamnya nggak boleh gitu ya ayam tetangga masuk rumah kita kita memarahi nggak boleh gitu kawan-kawan gara-gara di tebang pohon pepayanya kita marah kita lalu melaporkan ke polisi nggak boleh kayak gitu itu telalu beri-beri bihan yang penting kita menjadi orang pemaaf saja gitu ya kawan-kawan nih A orang yang menebang pohon milik orang lain harus dilaporkan kepada lurah ah enggak enggak enak ini kurang ya orang yang menebang pohon milik orang lain dapat dimasukkan ke penjara enggak juga kerikunan kampung dapat terganggu karena penebangan pohon pepaya enggak harus ya kerikunan kampung itu terganggu dengan selain menebang pohon juga gitu kan ya kawan-kawan persoalan kecil yang bisa bereskan akan berakibat patah nah ini jadi kalau kita membesar-besarkan itu kan gini dua kilogram beras telah menyebabkan dua orang bertikai enggak enggak bukan jadi kalau begitu jawabannya melihat betul yang D kawan-kawan persoalan kecil yang kita besar-besarkan akan berakibat patah hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kalimat yang ini soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan ke ricuhan dalam kampung soal semestinya diserahkan baik-baiknya itu kawan-kawan ya jadi ternyata nilai moranya adalah persoalan kecil yang bisa bahaskan akan berakibat patah jadi kita nggak usah memperbesar yang kecil mengecilkan yang besar yang sedang-sedang saja gitu ya nggak usah harus apa namanya itu disebutnya perlebihan berarti ya kalau hanya sekedar ayam tetangga masuk ke rumah kita ya kita maafkan saja jangan sampai kita harus memarahi yang punya ayamnya kalau hanya saja ada pohon pepaya yang ditebang oleh titangga jangan marah-marah tinggal di diskusikan aja tinggal dikomunikasi yang musyawarah mupakat ketika dia sebagai benar yang mendapatkan oleh sila keempat begitu kan ansen ira minat ijadis mantap kalau mantap next soal nombor berikutnya nih nah sekarang masuk ke nilai agama kawan-kawan nilai agama yang terungkap dalam kutipan tersebut adalah bla 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 apa ini menasihati orang yang telah berbuat kejahatan melakukan tobat dan meminta ampun atas dosa-dosanya meminta ampun kepada Tuhan dengan cara bersewujud mengakui kesalahan dan dosa yang dilakukan berbicara dengan membuka mata dan memandang lawan bicara Oke berarti dibaca lagi nilai ke berdua kemudian Pak Balam membuka matanya dan memandang mencari muka wak kato ketika pandangan mereka bertaut Pak Balam berkata kepada wak kato akuilah dosa-dosamu wak kato dan sujudlah kehadirat Tuhan mintalah ampun kepada Tuhan yang maha penyayang dan maha pengampun akuilah dosa-dosamu juga supaya kalian dapat selamat dari rimba ini terjauh dari bahaya yang dibawah harimau biarlah aku yang jadi korban harimau harimau muhtar lubis Oh tanya terberarti ini tentang pengakuan dosa kawan-kawan mana nih nilai agamanya nih nilai agama itu apa tadi definisinya mana anak nilai maha bunda agama amin nilai agama nih mana di belakang ya sorry nanti kawan-kawan nah dia nilai agama adalah nilai dari keagamaan nilai yang berkaitan dengan turun tutan beragama apakah ada kaitan dengan keagamaannya lagi itulah ya kawan-kawan ya mana ini tapi ternyata semuanya nih ada kaitannya ya nah berarti juga kita harus memilih diantara yang lima ini menasihkan orang yang telah beruat kejahatan ini kurang masuk ya melakukan tobat dan meminta ampun dosa-dosanya enggak disedia bukan dia dirinya sendiri ya tapi untuk kewakatok gitu ya meminta ampun kepada Tuhan dengan cara bersujud maka kesalahan dan dosa yang lakukan nah ini dia kawan-kawan yang paling tepat itu ya kita harus mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan gitu ya jadi jawabannya melihat untuk soal ini adalah yang paling tepatnya adalah yang D begitu kan Ansen tidak minap izin mantap kalau mantap nek delas number nih kayaknya sekarang nilai budaya nih kawan-kawan nilai budaya yang ada dalam penggalan ceripian tersebut adalah blablabla A mabuk-mabukan B menonton film C minum sampahnya dek dengki terhadap orang lain tek tidak peduli tidak berlain Oke coba kita baca lagi ya aku pikir aku telah tertidur beberapa jam karena pengaruh sampahnya Oh ada sampahnya nih dan letus-letusan bisku dalam film itu Oke lalu ketika aku terbangun kepala aku merasa terguncang-guncang aku pergi ke kamar mandi dua dari tempat duduk di belakang kudiduki wanita tua dengan sebelas kopor berbaring dengan posisi yang sangat tidak keharuan si peri mayat yang terlupakan di medan perang kacamata bacanya dengan rantai manik-manik beradu di alas lantai dan sesaat aku menikmati keringkianku untuk tidak mengambilnya kira-kira yang muda yang mana nih adat isi adat nih adat isi adat apa pengaruh sampahnya mabuk-mabuk kan bukan menonton film bukan minum sampahnya nih kawan-kawan ya bikin juga bukan tidak peduli juga bukan jadi ternyata jawaban yang lewat untuk kasut ini adalah minum sampahnya nilai budayanya begitu kan kawan yang ada sen hidup-hidup ini sedikit mati